Selamat datang di channel Memfakta Kisah kali ini terjadi ketika suami curiga dengan istrinya Hingga ditemukan sudah tak bernyawa di dalam sebuah persawahan Apa yang sebenarnya terjadi, langsung saja kita ungkap kisahnya Pada saat itu, sekitar jam 9 pagi Ada seorang warga yang kebetulan lagi melintas di area persawahan itu Ia tak sengaja mencium bau ke bakar Saking penasarannya, ia pun memutuskan untuk mencari bau tersebut Ia kaget melihat sosok tubuh manusia di saluran air yang kering Dalam keadaan mengenaskan dengan luka bakar hampir di seluruh tubuh Lantas ia pun langsung minta pertolongan dan melaporkan penemuan mayat itu ke pihak kepolisian Mendengar laporan itu, polisi langsung membawa jasad itu ke rumah sakit terdekat Untuk segera dilakukan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan hasil otopsi Diketahui penyebab kematiannya gara-gara luka bakar yang mencapai 90% di segujur tubuhnya Dilakukanlah penyelidikan dengan berbagai saksi dari keluarga maupun di lokasi kejadian Pihak kepolisian akhirnya sudah mengetahui identitas pelaku dan dimulai melakukan pengejaran Gak perlu waktu lama, pelaku pun langsung ditangkap tanpa perlawanan Ia diketahui bernama Ilham Royce, berusia 41 tahun, seorang warga kampung Malam, Tegal Sari, Surabaya Ia merupakan suami dari jasad wanita tersebut Setelah penangkapan itu, pelaku langsung dibawa ke Polres Gresik untuk proses penyelidikan Saat penangkapan, polisi berhasil mengamankan barang bukti Setelah diinterogasi, pelaku mengakui semua perbuatannya Ia kesal dan emosi lantaran sang istri melakukan perselingkuhan Ditambah lagi dengan temuan bekas kejepan di bagian dada korban Sehingga pelaku tidak bisa menahan emosi Setelah ditelusuri, korban bernama Uti Arisanti Pernikahan mereka pun terbilang sudah lama, sekitar 20 tahunan Ia dan pelaku sudah dikaruniai tiga orang anak Keluarga ini bisa dibilang keluarga yang sederhana Mereka tinggal di rumah kos di desa Bambu Gresik Menurut tetangganya, keluarga ini dikenal sebagai sosok keluarga yang harmonis Yang gak pernah sekalipun terlihat bertengkar Pelaku juga dikenal sebagai sosok yang penyayang, baik dan setia Tetapi setelah bertahun-tahun mereka bersama Sang istri ternyata melakukan perselingkuhan Awalnya pelaku sedang memegang handphone milik korban Lantas ia membuka pesan singkat dari nomor yang tidak dikenal yang masuk ke ponsel korban Selain itu, pelaku juga beberapa kali memergoki ada panggilan telepon dari nomor yang gak dikenal tersebut Sehingga mereka berdua sering sekali bertengkar Dan pada suatu saat, tepatnya pada tanggal 7 Juni tahun 2017 Sekitar jam 10 malam, pelaku tiba-tiba mengajak istrinya untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motornya Di tengah perjalanan, mereka berhenti untuk membeli gado-gado Sambil menunggu, pelaku pun membeli bensin dengan menggunakan plastik Yang menurut pengakuannya, ia membeli bensin hanya untuk menggertak korban Setelah itu, mereka berdua kembali lagi melanjutkan perjalanan untuk berkeliling kota Ketika di perjalanan itulah, pelaku merayu korban untuk melakukan hubungan Tetapi ia mengajak korban melakukannya di semak-semak persawahan Karena pelaku beralasan jika di rumah pasti ada anak-anak dan gak leluasa Nah kemudian, si korban ini ternyata mau menuruti pelaku Hingga mereka berhenti di area persawahan Ketika mereka akan melakukan hubungan itu Pelaku melihat ada bekas cupangan Lantas ia marah hingga terlibat adu mulut Dan pelaku pun melakukan kekerasan Di saat emosi pelaku ini semakin memuncak Ia langsung menyiram bensin yang udah dibeli tadi ke tubuh korban Dan langsung membakarnya hingga tak bernyawa Setelah itu, ia melarikan diri dari lokasi kejadian Dan menuju Solomon, Yogyakarta Di dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan anak kandung dari pelaku sebagai saksi Saat itu anaknya tidak mengetahui persis kejadiannya Tetapi ia mengatakan jika selama ini ayahnya itu adalah sosok yang baik Sayang dengan keluarga dan sangat peduli Sehingga ia meminta pada majelis hakim Untuk menghukum ayahnya dengan ringan Walaupun sudah terbukti jika ayahnya ini telah menghilangkan nyawa ibunya sendiri Ia juga mengatakan kepada adiknya Untuk memaafkan perbuatan ayahnya Hingga pada akhirnya Pelaku pun hanya dijerat hukuman 9 tahun penjara Dari kejadian ini Maka hendaklah memilih pasangan yang benar-benar bisa menjaga hatinya Dan setia terhadap pasangannya Dan bisa menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak diinginkan Semoga kasus ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua Jika mempunyai masalah apapun Kalian harus tetap tenang dalam menghadapinya Demikianlah kisah kriminal kali ini Apabila ada info yang keliru kami Mohon maaf yang sebesar-besarnya Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami